Halo Nuklis 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas deck Blissey tapi bukan Blissey yang ini ya tapi Blissey ini mari kita langsung mulai saja guide dari deck Blissey V Pembahasan pertama gimana cara memainkan deck ini kita harus kenalan dengan Pokemon penyerang utama kita yaitu Blissey V dan Pokemonnya adalah Pokemon basic V dengan HP terbesar ya yang V basic yaitu 250 makanya durability dari Pokemon ini sangat bagus apalagi kamu bawa yang namanya Cape of darkness ini nambah 50 HP ke Blissey kita sama kita masih bawa juga Hero skip ini aspect yang bisa nambah 100 HP jadi HPnya dari Blissey itu bisa jadi 350 jadi setara dengan Pokemon X atau V Max ya besarnya dan kalau misalkan nggak punya Cape of darkness tinggal pakai aja bravery cam karena tuh ngasih efek yang sama Kenapa aku pakai Cape of darkness ya karena ini deck expanded ya jadi kita lebih sering untuk menggunakan kartu-kartu yang sudah ada di format expanded saja dan attack-nya tuh Blis full-blast gamenya cuman 10 bisnisnya cuma 10 hanya satu energi tapi bakal ketambah 30 damage untuk tiap energi yang ada di Pokemon ini jadi tiap kali nambah satu energi nambah 30 dan gimana cara menempelkan banyak energi dari Blissey V itu caranya sangat gampang karena kamu tinggal menghasilkan damage dari serangan ini maka habis kamu menghasilkan damage dari serangan ini kau bisa nempelin sampai tiga kartu energi dari disk file ke Pokemon ini secara instan jadi kamu harus banyak sekali untuk membuang energi makanya kita bawa Pokemon eh kita bawa banyak kartu yang sifatnya membuang kartu lainnya yaitu ada radian geninja ini buang satu kartu energi lalu bonus bisa ngambil dua kartu dari deck lalu supporter sendiri kita bawa Profesor research ini ngebuang semua kartu dari hand lalu ngambil 7 kartu baru kita ada quick ball untuk pakai item ini ini tempatnya basic Pokemon kamu harus buang satu kartu dari hand lalu masih juga ada yang namanya aurora energi ya kita main energi spesial ini mulai ku jelasin energi spesialnya satu persatu ini aurora energi untuk pakai energi ini kamu harus buang satu n satu kartu dari handmu ya dan aura energi ini enggak cuman dipakai di Blissey tapi kamu juga pakai ke Mimikyu ya karena Mimikyu ini punya ability yang bisa ngeblok damage dari Pokemon EX dan V jadi kalau musuh Pokemon EX dan V boleh pakai Mimikyu tapi ini enggak aku tunjukin ya di gameplaynya karena bakal membosankan sekali ini cuman alternatif aja gitu dan Ghost Eye ini kan butuh satu energi sakit makanya aku bawa Aurora energi jadi sekalian bisa buang kartu sekalian bisa pakai serangannya Mimikyu Ghost Eye ini bisa ngasih 7 damage counter atau 70 damage ke aktif Pokemon lalu nah kita pakai energi ini ya powerful energi ini adalah energi yang membuat deck Lugia tuh sebegitu bagusnya waktu pertama kali rilis karena kalau Pokemon ini ketempel di eh kartu energi ini ketempel di Pokemon itu cuman menghasilkan satu energi colorless tapi bakal nambah 20 damage dari serangan Pokemon aktifmu jadi kalau kamu tempel satu energi powerful ini ke Blissey itu bakal nambahnya 30 plus 20 jadi 50 dan itu bisa di-stack ya jadi kalau kamu punya dua energi powerful jadi nambah 40 lagi damage jadi 60 tanpa 40 lalu kita masih bawa DTI atau double turbo energi karena ini menghasilkan dua energi dalam satu kartu jadi kamu hitungannya langsung nambah 60 damage ya bukan 30 karena ini kan dihitungnya energi bukan kartu energi tapi karena ada restriction dari DTI ini yaitu dikurangi 20 damage ya berarti 60 dikurangi 20 berarti satu kartu DTI nambah 40 damage gitu lu Capture energi ini bantu banget untuk nyari Pokemon basic ya karena kalau kamu mainin kartu energi ini atau kamu tempelin dari hand ke Pokemon kamu bisa nyari basic Pokemon dan langsung taruh di benchmu gitu jadi bantu buat nyari si Blisimu ini lalu yang terakhir ada lucky energi laki energi ini adalah energi yang sifat spesial baru aktif ketika musuh tuh nyerang kita ya jadi kalau ada Pokemon dari kita yang ketempel sama energi ini dan habis diserang musuh itu kamu bisa ngambil satu kartu dan itu bisa tumpuk jadi kalau mempunyai 2-3 lagi energi di Pokemonmu yang akan dipukul tuh habis kena pukul nambahnya ya tiga energi jadi bisa tumpuk nah lalu aku jelasin lagi di bagian ini ya Pokemon yang gini lupa aku jelasin dan sparse misteriousness Pokemon ini jadi nggak Pokemon Pokemon tipe normal baik kamu dan musuhmu jadi nggak punya weakness jadi itu mencegah Blisimu Blisiv ini dikena weakness ya ini kan weakness sama fighting itu jadi kalau ketemu sama deck fighting bisa survive dia jadi durability itu makin kelihatan lagi lalu dua item yang membuat durabilitynya Blisimu lebih kuat lagi ada hyper potion kamu bisa langsung dari 120 damage ke salah satu Pokemon yang mempunyai dua energi touch at least ya paling tidak jadi kamu pakai hyper potion dan kalau kamu pakai ini kamu harus membuang dua energi jadi kesaranin untuk pakai double turbo energi ya makanya itu karena kamu bisa langsung buang misalnya kamu pakai hyper potion 120 kamu kan harus buang dua energi kamu cukup buang satu double turbo energi kartu ini ya karena kan ini langsung dua energi hitungannya jadi cukup untuk buang satu untuk pakai hyper potion dan juga kita ada tim Yael tower tower sorry kamu bisa nge-50 damage ke kedua Pokemon aktif ya di kedua belah pihak gitu jadi Pokemon diaktifmu nge-50 Pokemon musuh juga nge-50 jadi itu nggak apa-apa ya nge-heal musuh tuh kadang-kadang karena blisik kita ini selain dia tuh attacknya tambah lama tambah kuat kita juga manfaatkan sekali ability-nya nih eh HPnya yang besar sekali dan ability-nya nih enggak kita manfaatkan makanya enggak ku bahas karena kita bakal selalu pakai path to the peak untuk mematikan ability dari bukan Pokemon dengan rulebox ya yang ada di pihak musuh jadikan ya ini main deck expanded jadi ability-nya musuh tuh ngeri-ngeri gitu di deck expanded nah perlu kamu ingat radian gede ninja dan DD nih ini ability-nya juga mati juga jadi sebelum kamu bisa settle ya jangan pakai path to the peak dulu tunggu sampai settle baru pakai path to the peak karena kalau udah pakai path to the peak dari awal otomatis radian green jam ini nggak bisa kepake sama DD ini nah itu adalah cara main dari deck ini langsung kita coba deck ini ya masuk di gameplaynya dan kita maju kedua harusnya aku lebih suka maju pertama ya jelas sama deck ini karena walaupun kita tuh bisa nyerang kalau kita maju kedua di term pertama kita damage blissful bloods ini damage-nya progresif jadi makin sering nyerang makin bayar ketempel makin sakit itu jadi pasti di awal game dia bisa kecil banget walaupun eh kamu punya keuntungan ya kamu bisa pakai profesor research kan kau kau maju pertama gitu di tempat eh maju kedua di tempat kamu tuh enggak worth it menurutku mendingan maju pertama aja terus ya nanti di next channel bisa diserang dengan demikian lebih proper duluan kan oke ini udah jelas eh perlu enggak ya didainya aku nggak perlu lah ya tambah nanti bisa kena enggak wanita keku oke langsung dapat aspect let's go eh kita buang double tour oh ya buang double turbo aja lah biar nyari apa ya si green ninja aja lah ini aku pede ya berisi connection enggak mati soalnya tebel banget ini HPnya eh tapi kalau kalian lebih suka maju kedua dengan gameplay kayak gini ya terserah kalian itu aku lebih suka maju pertama soalnya ini dimensi cuma 60 dan nextern itu kamu punya potensi dipukul lebih keras duluan ya kan ini artis sudah bisa nyerang ini di nextern pasti makanya aku lebih suka maju pertama eh karena beli sini angkul pun serangannya ini tambah-ambah besar gemis tetep ini Pokemon yang spesialisasinya tuh di pertahanan yaitu defense ya bukan attacking ya jadi mendingan main defense saja daripada terlalu offense ini nextern aku jelas ambil arven ya eh aduh di Marni udah eh oke tim yang tower-tower-tower Oke dapet Profesor research ya ini hyper potionnya bakal aku pakai sih kalau misalnya dia nyerang dan kurasa dia pasti nyerang nanti ya itu kan dia dapet Ultra Ball dia nyari si Argus Vistar nya dia dan pasti ngambilnya switch sama apa mungkin sama vacuum ya mungkin buat ngebuang SPK ku tapi walaupun tanpa SPK aku enggak mati dan ini enaknya kalau kamu sudah punya double turbo Hai jadi tinggal pakai hyper potion yang kamu buang cuman satu kartu energi double turbo jadi nggak perlu buang dua kartu ya karena kan kalau misalnya selain double turbo kamu harus buang dua kartu energi kalau pakai hyper potion ini Oh aduh ada luka Rio ya Oke berarti kita harus cepet nyari dan spars kita ya makanya aku bawa dan spars itu itu tujuannya biar kalau misalnya lawan deck fighting itu enggak gampang kalau kita bisa hampir full heal ya hyper potion 120 kembial tower 50 jadi 170 sementara musuh enggak enggak keil soalnya kita kan belum mukul musuhnya tuh eh oke oke nah sudah berisi lagi let's go eh oke cap of darkness masukin eh hyper potion nah ini kita cukup buang double turbo-nya aja udah cukup di meal tower ini disitu deck defense Pokemon dan deck defense cocok ya bukan Pokemon offensive Oke aku pakai nice wuho gini aku dapet si ini dan sparsnya ini tekniknya aku pakai Mimiki udah bisa menang kali ini tapi enggak mau pakai cara itu enggak suka eh uh bentar 120 oh nanti tar tornado situ bakal aku pakai tapi nanti rasanya 120 set oke ya kita aman dari kematian ya tornado situ mirip kayak kayak iron bundle ya jadi kamu ngomainin kartu ini dari hengkel bench lalu abilinya aktif kamu maksa musuhmu untuk nuker Pokemon aktifnya dengan salah satu Pokemon fansnya dia tapi jauh lebih enak iron bundle jadi misalkan main sama iron bundle terlebih sama Tornadus ya terserah ya aku mainin Tornadus ya karena ini deck aku coba untuk main sama komposisi deck aslinya aja ya oke dan deck ini dulu performanya enggak jelek loh dan ini pernah juara dua di salah satu regional jadi enggak jelek bahkan dulu aku sempat main di rank pakai deck ini waktu gamenya masih eh dulu enggak darang ya berarti ya main maksudnya menang strik gitu sempat pakai deck ini waktu gamenya masih di Pokemon TCG online dan ini bakal jadi review deck terakhir ku ya untuk deck-deck yang pakai kartu-kartu set lama karena abis ini nah tanggal dua tuh kan udah set baru ya serdut viable jadi pasti pembahasanya abis itu full kartu-kartu dan deck-deck baru dari set serdut viable gitu oke eh ya aduh switch card udah kebuang satu ya berarti eh eh ya Profesor riset ya coba nyari switch card yang tempat ya Aduh nggak dapat lagi ya udah oh ini aja oh dapet ya anjir dapet let's go eh patut the pick awarded nggak ya Hai hmm apakah worth it untuk nyari patut the pick eh eh ya worth it lah ya tapi musuh tuh rasanya wet lukario lukario itu enggak punya ability terus flying pikachu juga enggak punya ability artis rasanya enggak worth it sudah enggak worth it malah nanti mbak aku enggak bisa pakai ability ku ya jadi rasanya ya udah gini aja lah abris fullblast belum betul enggak mati ya enak apelah nih lihat harusnya kan kau enggak pakai everpotion dan lain sebagainya itu udah mati nih berisiku tapi karena aku pakai kit penyembuh yang segitu banyaknya enggak mati-mati Oke eh dapet satu Oke oke ini aku harus sudah mulai nge-build eh belisi baru ya karena ini udah cukup ya di misalnya menjadi mendingan kubut eh beli si baru aja eh salah ini dongnya aja sekaligus cek ya oke ambil memikir oke ada penny penny itu bakal ku jelasin tapi harusnya kalian udah udah tahulah penny penny itu kan kartu yang ada di format standar sekarang soalnya masukin belisi lagi ya boleh eh ya aku perlu nyari penny sini jadi sekaligus buang energi eh renggak jangan ya enggak usah enggak usah enggak usah cukup-cukup eh atau mundur ya mundur aja lah ya buang patah energi nggak masalah tinggal buang double turbo-nya nih eh saya ini pakai blisi udah mati tuh si arkis itu oke 60 set dan jenek sen udah nambah berapa ini 40 40 30 berarti namanya 110 110 tambah 50 eh satu sama jadi mesin udah 170 jadi kita udah bisa bener-bener jangan sampai matemati lo salah ya 40 40 50 130 kan 40 ya 130 160 tambah 10 170 nexten tambah capture energi dah 200 jadi kita langsung bisa nyari si flying pikachu nya ya aktif ya makanya aku bawa bos tiga karena ya bos itu lumayan penting ya lagi aku udah buang bosku satu harusnya masih satu bos lagi eh eh oke oke jadi Lucario Vistar ya tapi Vistar itu kan walaupun dia ability ya itu udah kepakai jadi nggak bisa pakai lagi eh apa ini fighting knuckle di misalnya berapa Wah 240 kok besar sekali Oh kalau pakai mv nambah 120 lagi pas kali ya eh eh apakah ini kumundurin kalau ini yang nyerang itu jadi berapa ya Oh bentar enggak deh kita tetap ini aja nyerang oke ada pos ya Oh bentar tracking shoes eh oh yes jelas next nice banget tracking shoes nya enggak ya nexternya harusnya udah menang ini walaupun si blitz aku mati tinggal pakai blitzi cadangan buat penarik lumayan nya udah selesai gameplaynya Oke gampang ya main pakai deck ini enggak sulit cuman gini-gini doang kan buang energi isi dos pertahanin blitzimu supaya enggak mati itu udah gitu-gitu doang oke oke kita nggak pakai peni ya Oh itu jelasin sekarang aja peni ini bisa naruh basic Pokemon dan semua kartu yang ada di basic Pokemon tersebut dari arena untuk dikembalikan semua ke hand jadi misalnya blitzimu sekarat gini ya udah tinggal di peni terus bisa hit dia menghindari ko ya ya oke dia nggak pakai Marty atau apapun jadi kita langsung pos order aja Oh ini ini bahkan si artisnya mati nih Udah gue tarik artisnya aja set Hai pembergis mati kita melanggim jadi kita langsung masuk saja di gameplay yang kedua masuk di gameplay kedua dan ini aku maju pertama ya aku menang dengan coin flip Oke dan kartu bukaanku jelek disini rasanya aku langsung pakai ddnit deh buat nge-refresh kartu ya ddn ini bagus banget ability ddnnya bisa mirip kayak Profesor ya kalau kamu mainin Pokemon ini dari hand ke bench ability aktif kamu bisa buang seluruh kartu di handmu lalu ambil enam kartu baru itu oke arti kuno mungkin ini Palkia ya deh Palkia ya Oh iya ddnit jangan petel tepik dulu ya enggak bisa pakai ddnit kamu Yes sekalian buang energi ini bagus ini udah banyak energi langsung penguat tuh uh oke kita masukin dulu Mimikyu eh jelek banget ddnnya dikasih ginian loh ya kita bisa nyerang sama Mimikyu sih tapi ini arti kuno ya tapi arti kuno tuh support ya nambah damage saja ke basic Pokemon air yang nyerang gitu rasanya Palkia sini atau apa ya pokoknya dekar lain pasti tapi instingku mengatakan ini Palkia Oke arti kuno lagi banyak sekali numpuk arti kuno Oh starmi energi spiral 50 damage dikali tiap energi yang ada di waduh wah ini kontra Deku ya ini berarti berarti makin banyak energi makin sakit damage-nya Oke ini harus buang kartu lagi disini Profesor jadi kontra Deku sini jelas ini kontra Deku eh oke ya kita sudah bisa menyerang enggak eh berisi mundur karena Hai 50 wet berarti kalau 50 kali ini kan nambah tiga ini apa ya energi-energi bukan kartu energi berarti aku nambahnya maksimal boleh nambah empat aja ya Nah jadi aku harus hati-hati eh ini jelas powerful buat nambah damage laki-energi sama laki-energi aja berarti kan dia 200 ya ya 200 belum mati lah ya ya kan tiap-ti nanti nexternya kalau dia bisa nyerang 200 sebelum mati Oke Arceus eh tak banyak sekali ketemu Arceus di matching nexternya pasti Profesoris lagi aku masih perlu buat nyari banyak kartu kayak misalnya aku butuh aspect atau minimal sih keep of talkness ini Oh iya aku lupa sang hitung arti kuno nya ya Waduh oke dia akan main Arceus ya berarti langsung ku petut depik aja karena aku sudah enggak begitu butuh sama Radian Greenja juga yang pakai Arceus supaya ability-nya dia bisa aktif ya oke dapat ke potongness eh buang Radian Greenja nya karena kemungkinan udah nggak pakai ya ya di momen ini aku enggak menambah energi sih kalau aku nambah bahwa energi takutnya aku kena wanit ke oh ya sementara aku cuman bisa ngehit Pokemon kecilnya nggak usah segini aja Oh oke nah nice with cut nexternya aku pakai every ya karena mungkin dia bakal menungguin fansnya karena kan enggak mungkin dia main cuman segini doang rasanya bakal nambah deh nah nih kalau ada petutupik CRC nggak bisa aktifin ability-nya ya nah coba dia aku tadi enggak bahasa petutupik ini pasti udah bisa nyerang soalnya dia bisa nyari double turbo dari sini Oh tapi dia masih tiga jadi enggak ke Arven aja dulu sekalian nyari aspect sama apa ya gila nih mungkin ya wajib-jaga hmmnya kita serang lagi Aduh aku lupa nempelin ini lebih ya udah Hai eh tuh ntar kalau aku tambah satu lagi enggak deh takut tahu enggak mana nih sepertinya kalau dia bawa lo spec game ya terus bisa membuang sih kepotok nasi udah mati kalau misal aku tambah aku takutnya tuh bukan sama artisnya sama starminya nih starminya tuh bener-bener counterku soalnya hai oke eh ya nexternya aku perlu kartu baru jadi oke dia bisa nyerang enggak apa kita punya hyperpotion enggak bisa kita sembuhkan atau pakai Fanny aja ya kita pakai Fanny aja ya ah nah kita main kita pakai Fanny aja deh tetapi tadi kan belum lihat pakai Fanny kalau misalnya kamu enggak punya Fanny om bisa pakai Ceren ya Ceren scare tapi kurasa kamu pasti udah punya Fanny Fanny ini sering kepake kok di standart format standart oke eh oh enggak 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 aja aku ada double turbo jadi mendingan pakai hyperpotion aja dulu ya Oh iya hyperpotion Oh iya saya aku dikasih double turbo ya Hai pakai every abis itu buat nyari nah ini kita bisa full heal ya set 50 ini lagi 50 Hai nah ini starminya udah siap nyerang jadi aku harus hati-hati Hai Oh enggak menambah energi Hai ya cukup-cukup segini aja dulu eh oke soalnya kita masih juga punya tornados dan ini bisa ada bos ya dan misalnya artisnya tuh escape bisa kita tarik langsung ini dia mundur ganti ke starmi kan nggak apa-apa eh nah ini abis itu berisinya next time ku berisiko dibunuh nggak apa-apa abis itu tahan dulu sama Mimikyu Hai Oke nambah lagi oke Oh Capture ini aja ya pos Oh nice Oke yang enggak ada worded saya naruh please lagi please full bless mati masih tiga energi enggak usah biarin aja nah nexternya please ini bakal mati tapi aku udah ada serep ya ini udah ada siblisiku ini emang sangannya dia enggak langsung matiin tapi nexternya bakal langsung wanita Oh karena kan kita deket bisa nyari kartu kan oke ya mati lumayan narik dua kartu wunah step powerful kayak kutempel powerful aja deh kalau eh eh spek ya jadi 350 jadi eh tetap sama ya rasanya mau main laman aja aku masih takut kalau dia bawa eh semacam vakum atau lainnya lo spek game atau lainnya eh nah kita pakai Fanny aja enggak usah arpen aja deh hyper potion jaga-jaga ya kita please full plus eh empat ya tempat energi aja udah cukup up dah nexternya bisa dibilang menang sih ini kartu diangku sampai segini banyaknya Oke dan dia menyerah ya segitu saja videonya eh eh terkait tentang deck blisi deck yang bisa dimainkan di format expanded terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya masih ada yang bingung terkait deck ini tapi harusnya enggak karena dia gini cara mainnya gampang tinggal tanyakan saja di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton terima kasih